Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Republik Indonesia, Firman M. Nur mengatakan, terdapat beberapa perbedaan prosedur dalam pelayanan umroh di masa pandemi. Perubahan itu termasuk penambahan sejumlah prosedur hingga adanya kenaikan biaya umroh hingga 30%. Firman juga mengatakan, kenaikan biaya tersebut disebabkan tambahan biaya transit karena adanya peraturan karantina selama 3 hari, serta kuota kamar yang hanya boleh diuni maksimal 2 orang. Ditambah ketersediaan hotel yang masih sangat terbatas. Ia menegaskan bahwa peraturan dan penambahan prosedur ini dilakukan untuk menyesuaikan kerentanan di masa pandemi. Ia juga mengatakan bahwa jemaah yang diprioritaskan adalah mereka yang sebelumnya tertunda keberangkatannya. Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji, Syam Resviadi, mengatakan, kenaikan harga umroh dapat meroket hingga 40%. Syam menjelaskan, jika umroh diselenggaraikan saat new normal, akan ada berbagai aturan yang harus dibatasi kapasitasnya, mulai dari bos hingga kamar hotel, sehingga dibutuhkan biaya tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.